Bang, pake sekuat Ultraman yang bertombak Yo guys, selamat datang kembali di channel ini dan balik lagi di game Ultraman Legend of Virus Jadi sesuai dengan request kalian Disini saya bakal bikin sekuat yang menggunakan tombak Yaitu ada Ultraman Ginga, Ultraman Belial, Atrusius dan juga Gate Ultimate Nah ketiga ini yang menurut saya menggunakan tombak di karakter Ultraman Legend of Virus Jadi saya bakal gunain si Ultraman Ginga sebagai leader buat main di kualifikasi Jadi apakah si Ultraman Ginga mampu buat mengatasi player-player yang level 80 di kualifikasi ya teman-teman Oke kita bakal lanjut Nah kita untuk pertama kali bertemu dengan Rizky123 Dia pake Jogu, Obdav dan si Ultraman Ob yang Thunder Baster ya Jadi jarang banget yang menggunakan Jogu di kualifikasi Jadi kali ini kita akan melawan si Jogu menggunakan si Ultraman Ginga Apakah Ultraman Ginga saya bisa mengalahkan player yang level 80 ya teman-teman Oke jadi menurut saya sih ini menarik juga ya menggunakan sekuat tombak Nah jika kalian punya saran sekuat atau request tinggal dikomen aja guys Wah dia berubah Oke kita coba pakai skill dulu ya Respon skill 2 Oke kena freeze guys Skill 3 Wow gede banget aja si Ginga ya Boleh lah boleh Wah Obdavnya ini ngeri nih Kita pakai Ulti Kita pakai Ulti Langsung mati dong si Obdav Oke kita bisa nih kita bisa Ulti Ulti Metal Skill Oh tadi skill 4 ya teman-teman Gak kena dong Wah dari samping ya tadi ya Oke kita Ulti sekali lagi Ngeri banget damage ultinya ya Wah critical damage nya Oke kemenangan pertama dari sekuat bertombak ya teman-teman Kita lanjut lagi Nah mungkin setelah habis sekuat bertombak Saya bakal bikin sekuat berpedang atau request dari kalian ya Oke ini dengan nama dia pakai dengan angka ya Terus dia pakai si Zero Bion level 80 Taiga 72 dan Git Royal Mega Master Wah seru sih ini Oke jadi di video kali ini Kita bakal fokusin ke si Ginga aja ya Jadi kita bakal tes si Ginga aja di kualifikasi ini Kalau emang gak kuat kan Nanti di backup sama si Bellatusus dan juga si Ginga Oke kita tunggu dulu dia pakai skill Nice kita skill 3 Nice wuh kenas sih Kena critical damage Wah ini si Ginga Keren juga sih buat combo-combo ya Tapi sayangnya disini Sebetulnya gak kuat guys Kalah ya lawan si Zero Bion ya Coba kita Ulti Aduh kena freeze lagi Kita Ulti kita Ulti Hmm mamam Mantep juga damage nya adik-adik Mantep juga ini damage dari si Ginga ya Oke kena skill 1 Kita Ulti kita Ulti Belum mati nih Belum mati si Ginga Skill 1 apakah langsung mati si Zero Bion Aduh gak kena lagi Jadi di awal doang ya Sakit banget ya Ini skill 4 nya Berdiri juga deh Oke kita berhasil Menang Nah kita lawan si Ginga ini Eh si Ginga si Taiga ya Si Taiga yang bahaya Waduh Anak cuy Oke kena Wah Ini mah enak banget ya Buat dikualifikasi ya Si Ginga Karena skill nya itu Kalau pakai ultimate nya Dia bakalan gak kena skill musuh Dan juga skill keempat Jadi Disepam skill Waduh mati guys Maksudnya disepam ulti Sama skill 4 Itu enak banget Oke oke Kita serahkan ke ini ya Di Belatrusius Jadi si Ginga tahan dulu ya Kalau emang musuhnya oke banget Baru dikeluarin Nah ini bisa nih Bisa Oke kemenangan kedua Dari squad bertombak Ya adik adik Kita lanjut lagi Semoga aja musuh kali ini Masih bisa kita lawan ya Maksudnya masih Kuat si Ginga Buat beresin Ketiga karakter Waduh VIP 1 Nama China Taiga Pakai obdak Dan juga obtender baster Oke kita lawan Ini sama Setupnya kayak yang tadi ya Cuman disini dia Pakainya si ini guys Si Taiga Yang sebelumnya kan Pakai si Zogu Let's go Ayo bisa nih Bisa Kita main Main gocek-gocek dulu Main gocek-gocek Bur Waduh Waduh Kena Boomerang Anjir Waduh Gede banget Damagenya Gede banget Itu guys Udah kuat ya Udah kuat cuy Yaudah kita serahkan ke Si Bella Atresius aja ya Wah gila Taiganya Tiga aja Gede banget Ambil janjir Loh Apakah kita akan kalah disini Jangan sampai kalah lah Jangan sampai kalah lah Ini Ini mah harus Udah si Sikit yang keluar ya Ini mah udah Sikit yang keluar Oke Gede-gede Bisa nih Bisa Nah nih Kena cuy Langsung mati Oke kita Skill 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 Ketiga ya Malah Salah pencet Setelah Lagi Oke ini Bisa-bisa Wah Gak kuat cuy Oke Menang ya Gigi Gak kuat ya Lawan tadi ya Wah Parah sih Tapi gede banget Ini squad Bertombak Oke kita lanjut lagi Kita lanjut lagi Ke pertandingan ketiga Eh keempat ya Sekarang Pertandingan keempat Kita cari yang Emang bener-bener Bisa diatasin oleh Si Ginga Oke Level 80 Ada yang si level 80 Wah Gak ada Gak ada Guys Oke Kita cari yang Ini ya Yang lebih besar lah 73 Fahri Zero Kita lawan Si Fahri Zero Oke Jadi disini Kita bakal cobain Si Ginga doang Buat lawan Si Fahri Hero Ini masih bisa lah ya Tulu Ginga Masih kuat Tulu Ginga Masih kuat Oke skill 3 Nexus Nexus Blue Kita spam Spam skill 2 Basic attack Basic attack doang Sudah dibuat Basic attack nya Oke skill 3 Skill 3 Ini yang Yang keren sih Menurut saya Animasinya Skill keempat Dari si Ginga ya Wah Demekan Ini kenjir Sama-sama Setengah doang Darahnya Oke Kita keluarin Skill keempat ya Dia pake heal Nambah terus Darahnya guys Kita ulti Aduh Keburu mati Nih Mamam nih Oke Kita skill keempat Mumpung kena freeze Mumpung kena freeze Langsung mati dong Oke yang terakhir Bisa nih Bisa menang nih Kita pake ulti aja Tapi dia bakal hidup lagi Buat ngatasin hidup lagi Pena Oke skill keempat Skill keempat Nah Solo battle Jadi si Ginga Solo battle Mantep ini mah Oke menang lagi guys Jadi win streak Win streak Keempat kali Sebat kali Let's go Kita coba yang kelima ya Yang terakhir Kita bikin Solo battle Ginga aja Aduh itu Cheater lah sih Oke Solo battle Ginga Jadi kita pake Yang B B2 Ini Duh Tapi gak jadi Squad bertandung Tapi gak apa-apa lah Intinya udah coba Tadi ya Squad bertandung Jadi kita bakal coba Solo Ginga Solo Ginga Melawan Ini ya Oke Kita lawan ya Dia pake Tiga Ginga Sama siapa tadi ya Setupnya ini keren banget sih Jarang digunain Sama victory ya Let's go Let's go Ini bisa Ini bisa Nice Oke skill 3 Disini skill 3 Gak kena doang Skill 2 Nih Nih mamam nih Wah boleh lah Boleh lah Musuhnya Kita skill 4 Tumpung kita Dapat bug Bug attack lagi Oh Gede banget guys Demetnya Kita ulti disini Si Ginga Wah Dipake ulti juga Dia pake ulti juga Adik adik Apakah Si Ginga bisa Solo battle Disini Solo kualifikasi ya Masih bisa lah Victory Yuk Kartu asmusu victory Langsung mati dong Karena skill 3 Skill 4 Oke Jadi ternyata Si Ginga ini Masih mampu Buat digunain Di kualifikasi ya Jadi Jika kalian punya saran Sekuat tinggal di komen aja Nanti mungkin kedepan Saya bakal bikin Dan Di video kali ini Hanya segini aja dulu Terima kasih udah menonton Sampai jumpa di Video Berikutnya Dikadik